Beberapa hari terakhir ini ada yang bertanya kepada saya Mas Nika bisa gak kalau kuasa bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk melakukan fat loss Atau kita manfaatkan untuk membakar timbulan lemak yang ada di dalam tubuh kita Dan jawabannya adalah bisa, sangat-sangat bisa Tapi Anda harus memenuhi 3 syarat berikut ini Halo sahabat diet dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda yang gendut Tentu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya berhasil menurunkan berat badan Atau ketika saya mendampingi para peserta dietmentoring sehingga mereka bisa menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Dan seperti sudah saya singgung di awal bahwa topik video kita kali ini adalah membahas bagaimana puasa bisa dimanfaatkan untuk melakukan fat loss Atau untuk mengurangi lemah badan Dan untuk melakukan itu ada 3 syarat yang harus Anda penuhi Tapi sebelum saya jelaskan apa saja syaratnya Pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Sahabat-sahabat sekalian Kalau Anda mengalami kebendutan atau obesitas Itu artinya di dalam tubuh Anda ada timbunan lemah dalam jumlah besar Ada timbunan lemah di dalam perut, di dalam bokong, di dalam pantat, di dalam bahu, di dalam pipi, dan lain sebagainya Nah kalau Anda ingin melakukan fat loss atau pengurangan lemah Maka tugas yang harus Anda lakukan adalah memastikan agar lemah-lemah tersebut bisa diubah menjadi energi Nah untuk memecah lemah dan kemudian mengubah lemah menjadi energi Ada 3 syarat yang harus Anda penuhi Syarat pertama, tubuh Anda harus masuk dalam kondisi ketosis Nah sebelum saya jelaskan ketosis itu apa Hal pertama yang harus Anda pahami adalah Anda harus mengerti bahwa tubuh Anda itu memiliki 2 model metabolisme Atau memiliki 2 sumber bahan bakar Yang pertama adalah metabolisme glukosa Atau yang menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar Entah itu gula dari makanan atau gula yang diproduksi oleh tubuh Anda sendiri Lewat proses yang namanya glukoneogenesis Dan metabolisme kedua adalah metabolisme keton Dimana tubuh Anda menjadikan lemah itu sebagai sumber bahan bakar Nah jadi ketosis adalah satu kondisi dimana tubuh Anda bisa mengubah lemah menjadi sumber bahan bakar Entah itu lemah yang Anda dapatkan dari makanan Atau lemah-lemak yang tertimbun di dalam tubuh Anda yang jumlahnya sangat besar Kedua, metabolisme ini bersifat saling mengingibit Atau saling menyadakan atau saling menghambat Jadi kalau tubuh Anda masuk dalam kondisi metabolisme glukosa Maka metabolisme ketonnya akan berhenti Dan sebaliknya Kalau tubuh Anda masuk dalam kondisi metabolisme keton Maka metabolisme gulanya akan berhenti Nah tugas Anda sekarang Kalau Anda ingin melakukan fat loss Maka Anda harus mengembalikan metabolisme lemah di dalam tubuh Anda Maka Anda harus ketosis Anda tidak bisa menggunakan produk-produk penurunan berat badan Anda tidak bisa menggunakan herbal penurunan berat badan Karena herbal-herbal tersebut tidak bisa mengubah lemah badan Anda menjadi energi Yang dilakukan oleh obat-obat pelangsing Atau obat-obat herbal penurunan berat badan Itu adalah detox Yang berkurang adalah berat badan Anda Tapi lemah badan Anda tidak berkurang Sementara yang kita omongkan di sini adalah fat loss Yaitu mengurangi lemah badan Anda Membakar lemah badan Anda menjadi energi Dan itu hanya bisa dilakukan oleh liver Anda Ketika liver Anda ada di dalam kondisi ketosis Yaitu ketika liver Anda bisa mengubah lemah menjadi sumber bahan bakar Sementara yang kedua Tubuh Anda harus mengalami divisi glycogen Nah di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa tubuh Anda memiliki dua metabolisme Dimana kedua metabolisme ini saling menghibit, saling menahan, dan saling menyadakan Jadi kalau tubuh Anda ada di dalam kondisi ketosis Maka sudah pasti tubuh Anda tidak menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar Dan sebaliknya Kalau tubuh Anda ada di dalam metabolisme gula atau metabolisme glukosa Maka tubuh Anda tidak akan bisa mengubah lemah badan menjadi energi Nah kalau Anda menginginkan tubuh Anda masuk dalam kondisi ketosis Yaitu mampu mengubah lemah badan menjadi energi Maka Anda harus memastikan bahwa metabolisme gula di dalam tubuh Anda itu berhenti Dan syaratnya adalah glycogen yang tersimpan di dalam liver Yang jumlahnya sekitar 100 gram itu harus mengalami defisit atau harus dikosongkan Nah selama glycogen di dalam liver Anda masih terisi setidaknya separuh saja Maka pada saat itu liver Anda akan menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar Dan tubuh Anda tidak bisa mengubah lemah badan menjadi energi Ada banyak sekali cara untuk mengosokkan glycogen di dalam liver Anda Dan dari semua cara itu puasa adalah cara yang paling efektif Karena dari pagi sampai sore Anda tidak makan Karena itu glycogen Anda pasti akan terbakar Dan secara perlahan akan mengalami defisit Nah pada saat Anda defisit glycogen Maka tubuh kemudian akan berusaha mencari sumber bahan bakar baru Yaitu lemah Dan secara perlahan Anda akan mengalami yang namanya kondisi ketosis Di luar sana banyak sekali orang yang percaya bahwa untuk masuk dalam kondisi ketosis Itu Anda harus tersiksa terlebih dahulu untuk menahan lapar Untuk merasa lapar terlebih dahulu Karena setelah Anda lapar baru Anda bisa masuk dalam kondisi ketosis Padahal tidak seperti itu Kalau Anda mengikuti video-video saya Terutama video tentang apa yang sebaiknya Anda makan pada saat sahur dan buka Di situ Anda menemukan saya menganjurkan Anda untuk mengkonsumsi virgin coconut oil Nah di dalam virgin coconut oil itu mengandung yang namanya MCT Atau medium chain triglyceride Atau bahasa awamnya disebut sebagai lemah dengan rantai menengah Atau rantai sedang Nah lemah rantai menengah ini akan menjadi booster Atau menjadi pemantik bagi liver Anda Untuk berlatih dan belajar mengubah lemah menjadi energi Kalau tubuh Anda sudah dilatih untuk mengubah lemah menjadi energi Lewat MCT atau virgin coconut oil Maka lebih cepat tubuh Anda bisa mempelajari Dan mengubah lemah badan Anda menjadi energi Karena itu selalu saya tekankan kepada Anda Sebaiknya Anda mengkonsumsi virgin coconut oil pada saat sahur dan pada saat buka Dan saran yang ketiga Anda harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat Baik pada saat berbuka ataupun pada saat sahur Karena apa? Karena karbohidrat dan gula itu adalah makanan yang paling memicu naiknya gula darah Dan kemudian paling memicu untuk mengisi candangan glikogen di dalam liver Anda Jadi kalau Anda seharian sudah berpuasa Glikogen Anda akan turun bahkan defisit Dan secara perlahan tubuh Anda akan menuju ketosis Yaitu mampu mengubah lemah badan menjadi energi Itu semua bisa hancur, bisa berantakan Kalau pada saat Anda berbuka Atau kalau pada saat Anda sahur Anda makan makanan-makanan karbohidrat yang tinggi dan juga gulanya tinggi Karena pada saat Anda makan gula atau makan makanan yang tinggi karbohidrat Nanti karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa Sehingga gula di dalam darah Anda akan tinggi Dan sebagian akan diubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam liver Kalau glikogen di dalam liver Anda terisi separuh saja Maka metabolisme yang berjalan adalah metabolisme glukosa Sehingga tubuh Anda akan menghentikan membakar lemah badan Anda Untuk diubah menjadi energi Pada saat itu terjadi Artinya fat loss yang Anda impikan Atau pembakaran lemah yang Anda harapkan dari puasa ini tidak akan terjadi Karena itu, kalau Anda menginginkan fat loss pada saat puasa ini Maka saya sarankan kepada Anda untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah karbohidrat Sehari maksimal sekitar 10 gram saja karbohidrat yang Anda konsumsi Proteinnya bisa sekitar 20-30% Sementara yang 70-80% itu adalah makanan-makanan yang berlemah Entah itu dari hewan ataupun dari nabat Oke, sahabat-sahabat sekalian Itulah penjelasan saya tentang bagaimana memanfaatkan puasa Ramadan ini Untuk melakukan fat loss atau mengurangi lemah badan Anda Dan untuk melakukan itu, ada 3 syarat yang harus Anda penuhi Pertama, Anda harus masuk dalam kondisi ketosis Yaitu tubuh Anda mampu untuk membakar lemah menjadi energi Dan untuk menjadi ketosis Cadangan glikogen atau cadangan gula di dalam liver Anda harus defisit Karena kalau tidak defisit, maka tubuh Anda tidak akan bisa mengubah lemah menjadi energi Dan agar glikogen di dalam liver Anda mengalami defisit Maka Anda harus berpuasa Dan kemudian Anda harus menghindari makanan yang tinggi gula dan karbohidrat Pada saat Anda berbuka atau pada saat Anda sahur Nah, sekian penjelasan saya Kalau ada hal yang tidak jelas, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar Dan kalau ada pertanyaan atau request tentang tema yang akan saya belas di video berikutnya Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Mahrendra Assalamualaikum Wr. Wb